Intro Salam sejahtera Malaysia, info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu isu hangat hari ini, sekali lagi berkaitan dengan Parti Bersatu, berkaitan dengan keputusan, ROS. Menurut Saifuddin, menerusi artikel FMT, silap besar jika ingat KDN campur tangan, Saifuddin beritahu Bersatu. Menteri Dalam Negeri berkata, Bersatu mungkin sudah menghantar permohonan kelulusan pindaan perlembagaannya kepada JPPM. Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau belum mendapat maklumat mengenai permohonan Bersatu mendapatkan kelulusan JPPM. Ini menjadi persoalan, adakah permohonan kelulusan pindaan perlembagaan Parti Bersatu kepada JPPM ditolak ataupun diluluskan? Berita sepenuhnya, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menegaskan, tiada sebarang campur tangan politik berhubung permohonan pindaan perlembagaan Bersatu kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM. Katanya, sehingga kini, pihaknya belum mendapat sebarang maklumat berhubung permohonan Bersatu itu. Saya belum dapat apa-apa lagi maklumat berhubung permohonan Bersatu. Mungkin mereka sudah hantar kepada JPPM, tapi saya belum dimaklumkan apa-apa lagi. Mereka pembangkang, pernah campur tangan JPPM, jadi mereka fikir Menteri KDN ini akan buat seperti mereka buat. Silap besarlah, katanya pada sindang media di kementeriannya. Bersatu silap besar. Pada 2 Mac lalu, Bersatu memindah perlembagaannya dengan persetujuan sebulat suara perwakilan pada perhimpunan agung khas parti. Dengan pindaan itu, wakil rakyatnya dikehendaki mengosongkan kerusi jika menunjukkan sokongan terhadap parti lawan dan keahlian mereka terbatal secara otomatik. Terdahulu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatuan Saiful Wanjan dilaporkan menggesa JPPM segera meluluskan pindaan perlembagaan parti itu bagi membolehkannya dikuatkuasakan serta-merta. Beliau turut berharap supaya tiada sebarang campur tangan politik yang boleh mempengaruhi proses itu. Sementara itu, Ketua Penelangan Bersatu, Razali Idris berkata, Parti menyerahkan pindaan perlembagaannya kepada JPPM untuk diluluskan dan menyuarakan keyakinan jabatan berkenaan tidak akan menyusahkan pihaknya. Menurut Saifuddin yang menjadi persoalan di sini adalah Mereka pembangkang pernah campur tangan JPPM jadi mereka fikir Menteri KDN ini akan buat seperti mereka buat. Silap besarlah. Makna kata, Saifuddin Nasetion mendedahkan apa yang pernah dilakukan pembangkang. Mereka pernah campur tangan JPPM menurut Saifuddin Nasetion. Dengan ini, secara tidak sengaja adakah ini bocor lagi, satu rasa yang menakutkan Bersatu dibocorkan oleh Saifuddin. Silap besar jika ingat KDN campur tangan, Saifuddin beritahu Bersatu. Bahkan setelah Bersatu mengumumkan pindaan ini, terdapat satu lagi adun daripada Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Menteri Besar Selangor. Dan dilihat beberapa MP daripada 6 MP yang menyokong Anwar Ibrahim hari ini juga masih berkomitmen untuk meneruskan sokongan itu. Apakah menanda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Bersama saya masih setia di dalam channel ini. Baru-baru ini saya mendapat maklumat berkaitan dengan sistem tahanan rumah. Sistem tahanan rumah yang menjadi buah mulut ramai orang. Ramai yang berkata, siapakah yang layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah ini? Iaitu mereka yang dipenjarakan ataupun ditahan di dalam penjara. Yang menjalani hukuman penjara. Nah, persoalan yang utama adalah, adakah Najib Razak layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah ini? Nah, ini sudah pasti dinantikan. Khususnya penyokong-penyokong Najib. Nah, jawaban ini. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri ataupun Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Yang pasti mengejutkan ramai. Kalau Najib diluluskan ataupun beliau layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah, mungkin beliau akan lebih selesa dan mendapat lebih banyak advantage, kelebihan berbanding ditahan di penjara kajang. Dalam artikel daripada harapan daily.com, Najib takkan dimasukkan dalam tahanan rumah, menurut Saifuddin. Nah, itu adalah jawabannya. Mungkin ada yang menanti-nantikan Najib bakal dibebaskan dari penjara kajang dan akan menjalani sistem tahanan rumah. Tetapi, Saifuddin Nasution akhirnya telah memutuskan perkara itu. Mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, yang sedang menjalani hukuman penjara, tidak akan meneruskan tempoh tahanannya di bawah sistem tahanan rumah, kata Menteri Dalam Negeri, Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Hanya badai banduan yang ditahan kurang daripada 4 tahun, warga emas, wanita mengandung, dan orang kurang upaya layak dipertimbangkan di bawah sistem ini, lapor Malaysia Kini. Media sebelum ini melaporkan bahawa Putrajaya bersetuju untuk melaksanakan sistem ini untuk mengurangkan kesesakan di penjara dan tidak boleh disalahguna oleh mereka yang didapati bersalah. Saya ingin menafikan negatif nakal sesetengah media yang mendakwa pelaksanaan tahanan rumah bertujuan untuk menempatkan Najib di bawah tahanan rumah. Mereka nakal sehingga tidak dapat melihat perspektif mengurangkan kesesakan di penjara. Pelaksanaannya khusus untuk kategori banduan tertentu, sebuah panel akan membuat penilaian dan mencadangkan jenis kesalahan di mana tempoh hukuman penjara kurang 4 tahun. Jika seseorang di penjara sehingga 20 tahun, mereka tidak boleh diberikan tahanan rumah dengan mudah, kata Saifuddin. Baru-baru ini lembaga rayuan telah mengurangkan hukuman Najib, hukuman penjara Najib daripada 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta kepada 6 tahun penjara dan denda RM 50 juta. Nah, mungkin kita boleh katakan Najib hari ini kritikal. Nah, bukan kritikal kesehatannya, tetapi kritikal dalam statusnya sebagai ahli politik. Beliau tidak boleh buat apa-apa lagi, bukan pun ahli parlimen, dan tidak dapat bergerak sama sekali disebabkan beliau berada di penjara. Nah, berkaitan dengan sistem tahanan rumah, Najib tidak layak. Saudara-saudara yang maaf dirumati apa komen Anda berkaitan dengan isu ini. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk lebih banyak info yang panas, info yang padu, info yang hangat berkaitan dengan politik di Malaysia. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih.